Permisi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang menurut saya ini adalah percakapan paling aneh yang pernah saya lakukan di Barcelona? Dan ini Alex Rawlings. Saya seorang jurnalis, seorang penulis, pembuat film, dan poliglot. Saya juga seorang penulis tentang bagaimana berbicara bahasa apapun dengan lancar. Saya menghabiskan seluruh hidup saya, memberitahu orang-orang tentang manfaat belajar bahasa, dan menjadi orang yang lebih baik untuk membantu. Kami menguji perangkat bicara Saku Baru yang merupakan penerjemah langsung, yang secara teori seharusnya menggantikan kebutuhan belajar bahasa asing untuk melihat apakah saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang di Barcelona dengan menggunakan perangkat ini. Mengapa kami memiliki penerjemah ini? Beberapa alasan dengan mengklik satu tombol, ia dapat menerjemahkan 82 bahasa berbeda dan mengklaim dapat menerjemahkan percakapan dan bukan hanya kumpulan pernyataan bahasa. Dan saya atur bahasa masukannya ke bahasa Inggris dan bahasa keluarannya ke bahasa Spanyol. Ia memiliki mikrofon dan pengeras suara serta perdamising. Jadi berbicaralah dalam satu bahasa dan keluarlah dengan bahasa yang lain. Kami memiliki mikrofon di sisi ini, pengeras suara, jadi sepertinya Anda bisa menggunakannya seperti ini untuk berbicara. Ukurannya lebih kecil dari smartphone, namun masih memiliki layar sentuh dan dilengkapi dengan data seluler selama dua tahun, sehingga mereka yang berpergian tidak perlu khawatir dengan paket data internasional. Rasanya sangat nyaman, benda yang ada di satu saya sangat mudah untuk dikeluarkan kapanpun saya membutuhkannya dan sangat telingan. Sebenarnya saya hampir tidak merasa seperti memiliki perangkat di tangan saya sama sekali. Ia juga memiliki kamera untuk menerjemahkan tanda dan menu. Harganya 299 dolar. Tetapi apakah itu layak? Jadi saya telah merancang tiga tes hari ini untuk melihat seberapa baik kinerja perangkat bicara saku. Pertama-tama kita akan mencoba interaksi turis yang sederhana. Bolehkah saya minum kopi dengan susu kedelai? Tolong. Oke, jadi reaksi pertama sepertinya berjalan dengan cukup baik. Dia sepertinya tidak bereaksi aneh dengan saya yang berbicara dengannya melalui mesin terjemahan langsung. Dan ketika dia membawakan kopi saya, dia juga membawa susu kedelai yang saya pesan. Sehingga kita lulus dalam ujian pertama uji coba perangkat ini. Bisakah Anda memberitahu saya jalan katedral? Sebentar. Maaf. Bisakah kamu memberitahuku lagi? Aku tidak yakin aku mengerti bagaimana jalan menuju katedral. Aku tidak yakin orang itu sepenuhnya mengerti aksenku. Dan aku juga tidak yakin orang itu benar-benar mengerti aksen orang lain di jalanan. Pada suatu saat ketika aku bertanya, Apakah kamu tahu jalan menuju katedral? Menurutku itu aku sedang berkata, Apakah kamu tahu beratnya katedral? Ada juga saat-saat di mana menurutku butuh waktu yang sangat lama untuk sampai ke sana. Jadi, saya mencoba menghentikan seseorang di jalan yang sangat terburu-buru. Dan untungnya, Barcelona adalah kota yang santai. Jadi, ini bukan masalah besar. Dan menurut saya, tidak yakin kita bisa mengatakan bahwa kota itu lulus ujian. Dan itu untuk sekarang. Jadi, saya mencoba menghentikan seseorang di jalan yang sedang terburu-buru. Dan untuknya, Barcelona adalah kota yang santai. Jadi, ini bukan masalah besar. Dan menurut saya, tidak yakin kita bisa mengatakan bahwa kota ini lulus ujian. Itu sekarang untuk uji coba tersulit. Yang akan saya lakukan untuk memasang perangkat ini. Ini adalah teman saya, Ash. Dia seorang seniman Tato dari Mesir dan telah tinggal di sini. Dan biasanya ketika kami bertemu, kami berbicara dengan bahasa Inggris. Tapi kali ini, dia akan berbicara dengan saya dalam bahasa Arab Mesir. Ketika perangkat ini berbicara bahasa Arab, apakah Anda memahaminya dengan baik hal-hal apa yang diterjemahannya dan apa yang tidak diterjemahkan? Tidak apa-apa. Dia hanya perlu menjawab dengan bahasa Arab Mesir, tetapi perangkat itu berhasil menerjemahkan kata-kata yang benar dan kata-kata yang salah. Saya tidak mengerti terjemahan apapun dari apa yang dikatakan oleh Ash. Ia mengucapkan segala macam kata-kata aneh dan konstruksi yang aneh. Ash mengatakan bahwa ia memahami bahasa Inggris yang saya gunakan dengan sangat baik dan itu menerjemahkan bahasa Inggris saya ke bahasa Arab standar yang cukup bagus. Tetapi masalahnya dengan bahasa Arab adalah semua orang berbicara bahasa daerah sehingga perangkat mengklaim bahwa ia mampu mengambil dan menerjemahkan bahasa sehari-hari dengan cara yang sangat baik. Saya harus mengatakannya. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa ini berhasil. Juru bicara percakapan Saku mengatakan, Kami terus memperbarui perang ke Tunggak. Kami juga meningkatkan kinerja menerjemahkan bahasa Gaul dalam berbagai dialek. Mungkin itu sulit untuk dilakukan dengan benar. Seratus kali dia menambahkan kecepatan terjemahan tergantung pada kekuatan bahasa tersebut. Saya mungkin akan memberikan perangkat ini tiga bintang. Itu adalah perangkat yang bagus, ukurannya yang bagus, dan sangat portable. Dan untuk transaksi dasar, membeli barang di toko, itu pasti melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi jika Anda memiliki aspirasi menjadi lebih dari sekedar orang yang suka berinteraksi di luar negeri, menurutku perangkat ini tidak akan cukup. Terima kasih telah menonton!